Intro Ketika mengimplementasikan PBR terkadang kita lupa untuk memberikan konfigurasi file over sehingga nanti ada beberapa laptop atau komputer yang tidak bisa ke internet atau ada beberapa koneksi yang tidak bisa berjalan bagaimana caranya atau konfigurasi PBR dengan file over? silahkan anda tonton terus video kami bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami Router Mikrotik memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk memanajemen atau menghandle jaringan mulai dari fitur firewall, fitur KOS, fitur hotspot, VPN, dan lain-lain nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fitur dari routing yaitu PBR PBR merupakan fitur yang digunakan untuk memetakan jalur kita bisa petakan jalur berdasarkan alamat IP source, IP asal, IP tujuan, IP destination kemudian kita juga bisa petakan berdasarkan koneksi bisa menggunakan port dan protokol untuk PBR sendiri nanti kita bisa memanfaatkan yang namanya parameter root rule pada IP root kemudian kita juga bisa memanfaatkan yang namanya IP firewall mangle jika nanti kita ingin memetakan jalur berdasarkan koneksi port dan juga protokol untuk PBR sendiri sebenarnya sudah kita bahas pada video sebelumnya kita sudah punya 2 video yang membahas mengenai PBR 1 memetakan jalur menggunakan root rule kemudian kita juga punya PBR 2 yaitu memetakan jalur menggunakan IP firewall mangle namun pada video tersebut masih belum terdapat yang namanya konfigurasi file over pada PBR sehingga nanti efeknya adalah ketika salah satu provider ada yang mati maka ada beberapa perangkat jaringan misalnya laptop atau handphone itu tidak bisa terkoneksi ke internet atau terdapat beberapa koneksi yang tidak bisa berjalan nah di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial mengenai policy base root dengan file over untuk topologi yang akan kami terapkan kali ini teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah topologi nya disini saya memiliki 2 provider ada ISP1 dan juga ada ISP2 kemudian dibawahnya ini ada router Mikrotik kebetulan router yang saya gunakan adalah hub AC kemudian dibawahnya dari router hub AC ini kita juga punya 2 LAN yaitu LAN A dan juga LAN B dengan segmen IP yang berbeda nah disini nanti kita akan konfigurasikan policy base root versi 1 menggunakan root rule karena disini nanti kita akan menggunakan parameter yang sederhana yaitu menggunakan IP source dengan adanya file over pada PBR ini maka nanti ketika katakanlah ISP1 nya sedang bermasalah maka untuk koneksi dari LAN A itu akan di handle oleh ISP B jadi LAN A dan LAN B akan menggunakan ISP B namun ketika nanti ISP A nya sudah aktif kembali maka LAN A akan menggunakan ISP A dan juga LAN B akan menggunakan ISP B nah untuk konfigurasinya seperti apa? kita akan coba lakukan konfigurasi pada router hub AC ini jadi disini kita akan remote routernya menggunakan aplikasi Winbox dan ini adalah router yang kita gunakan versinya menggunakan 6.48.6 jadi nanti bagi anda yang menggunakan versi 7 untuk konfigurasi file over nya sebenarnya sama saja tinggal anda sesuaikan kita bisa klik connect disini dan ini adalah tampilan dari router saya jadi sebenarnya di router saya ini saya juga sudah menerapkan beberapa konfigurasi seperti IP address kemudian ada juga IP dhnes ada juga IP firewall NAT jadi kalau kita lihat disini sebenarnya di router ini saya sudah melakukan konfigurasi dan disini saya akan melakukan konfigurasi policy-based route nya jadi untuk konfigurasinya karena yang akan kita gunakan parameternya itu cukup sederhana yaitu menggunakan alamat IP asalnya saja atau alamat IP source nya saja maka kita bisa memanfaatkan yang namanya PBR1 yaitu memanfaatkan fitur route rule jadi untuk fitur itu kita bisa temui di dalam menu IP route kemudian nanti kita bisa geser ke dalam tab rules nah di dalam ini nanti kita akan membuat rule baru jadi kita bisa klik tombol add disini seperti ini kemudian untuk alamat asalnya kita bisa definisikan untuk alamat IP dari LAN A yaitu ini IP nya 10.1.1.0.0.24 untuk action nya tetap look up disini kita akan buat tab baru yaitu ISPA seperti ini misalnya jadi nanti untuk alamat IP source ini akan dibelokkan menggunakan ISPA jika sudah kita bisa copy saja disini kita juga buat yang untuk ISP B dan LAN B jadi LAN B itu IP nya 10.2.2.0 untuk network nya seperti ini seperti ini action nya look up disini kita bisa ganti menjadi ISP B konfigurasi pada route rule cukup seperti ini cukup sederhana karena parameter yang kita gunakan hanya source address saja setelah melakukan konfigurasi route rule maka langkah selanjutnya disini kita akan membuat route baru jadi kita klik tombol add untuk rule nya seperti apa? jadi disini nanti kita arahkan ISP 1 gateway nya yaitu 192.168.1.1 kemudian routing mark nya tadi kita arahkan dengan routing mark yang sebelumnya sudah kita buat yaitu ISP 1 menggunakan routing mark ISPA kemudian kita klik lagi tombol plus disini untuk gateway nya yaitu ISP B atau ISP 2 IP nya adalah 172.16.1.1 untuk routing mark nya disini kita arahkan dengan yang ISP B yang sudah kita buat di dalam route rule tadi klik ok ini kita bisa berikan comment misalnya ini adalah ISP 1 atau ISP A kemudian ini adalah ISP 2 atau ISP B nah sebenarnya untuk konfigurasi PBR sebenarnya cukup sampai disini kita bisa menggunakan route rule lagi tapi disini sebenarnya ketika ISP 1 ini sedang bermasalah maka untuk LAN A itu tidak bisa ke internet karena jalurnya ini sedang bermasalah maka disini kita akan coba buatkan yang namanya file over pada PBR nah untuk caranya seperti apa? masih sama kita lakukan konfigurasi di dalam menu route jadi disini kita klik tombol plus tujuannya ke internet masih sama gateway nya katakanlah kita definisikan ISP 1 dulu seperti ini untuk IP nya karena ini nanti akan menjadi link backup maka distance nya kita ganti menjadi 2 kemudian untuk routing mark nya karena disini 1.1.192.168.1.1 menggunakan routing mark ISP A maka untuk yang backup kita menggunakan yang ISP B jadi kita balik klik tombol play kita bisa copy lagi disini untuk yang ISP B jadi disini kita ganti seperti ini ISP B atau ISP 2 untuk distance nya 2 kalau kita lihat 172.16.1.1 disini sudah menggunakan ISP B maka routing mark nya disini kita ganti menjadi ISP A seperti ini dan disini kita bisa berikan comment misalnya backup link namun sebenarnya konfigurasinya masih perlu kita lakukan lagi yaitu di dalam rule yang ini jadi kita perlu memanfaatkan yang namanya parameter Check Gateway supaya fitur file over ini bisa berjalan jadi disini kita aktifkan Check Gateway Gateway Ping disini juga kita aktifkan Check Gateway Ping sekarang untuk tahap pengujiannya kita akan coba apakah laptop saya yang terkoneksi melalui ether3 ini atau LAN A akan melewati Gateway ISP 1 melalui IP 192.168.1.1 untuk pengujian dari PBR kita bisa coba melakukan Trash Route dari laptop perintahnya adalah Trash Route kemudian ke suatu domain atau host seperti ini disini bisa kita lihat bahwa untuk koneksi dari LAN A ether3 ini melewati Gateway ISP 1 192.168.1.1 sekarang kita akan coba buat seolah-olah ISP 1 ini sedang bermasalah katakanlah modem dari ISP 1 ini kesenggol atau adapternya itu rusak jadi harus kita ganti disini kita akan coba lihat efeknya seperti apa ketika ISP 1 ini sedang bermasalah kita tunggu untuk proses pengecekan dari Check Gateway ini dan seharusnya nanti yang aktif adalah yang ini kita bisa tunggu mungkin estimasinya kurang lebih 20 detik jika sudah maka nanti untuk rule yang aktif adalah seperti ini jadi karena ISP 1 ini sedang bermasalah maka untuk semua koneksi LAN A dan juga LAN B akan melalui ISP 2 akan melalui ISP dengan IP 172.16.1.1 sekarang kita akan coba lagi lakukan tracer ke suatu alamat IP dan kita coba cek apakah nanti akan melewati IP 172.16.1.1 ini atau tidak kita bisa lagi lakukan tracer seperti ini kemudian kita enter kalau teman-teman lihat disini maka untuk laptop saya tujuan ke internet akan melalui ISP 2 nya 172.16.1.1 sesuai dengan rule yang sudah kita setting tadi kemudian lagi semisalnya karena ISP 1 ini sudah aktif kembali jadi ketika ISP 1 sudah aktif kembali maka untuk rule routing yang aktif nanti adalah 2 rule ini sekarang kita tunggu untuk ISP 1 nya aktif kembali misalnya tadi yang adapter modem nya itu rusak nah sekarang sudah diganti maka nanti seharusnya rule yang aktif adalah 2 rule ini step ini nanti LAN 1 dia akan menggunakan ISP 1 LAN 2 dia nanti akan menggunakan ISP 2 sebenarnya pada tahap ini untuk PBR file over dengan parameter check gateway dan juga distance ini sudah bisa berjalan sesuai dengan pengujian yang tadi sudah kita lakukan namun sebenarnya disini untuk koneksi dari router itu masih belum bisa berjalan kita bisa coba lakukan dari new terminal misalnya ping ke mikrotik.go.id untuk lokal proses dari router disini masih belum bisa berjalan karena di dalam tabel route ini masih belum ada untuk lokal proses dari si router supaya si router ini juga bisa ke internet maka kita buatkan rule khusus disini untuk rule nya seperti ini kemudian gateway nya adalah misalnya kita menggunakan ISP 1 seperti ini seperti ini ini kita bisa berikan lokal proses misalnya nah kemudian jika si router ini melakukan koneksi ke mikrotik misalnya ping maka hasilnya sudah reply dalam implementasi nya selain kita menggunakan parameter check gateway dan juga distance pada route sebenarnya untuk memberikan efek file over pada PBR ini kita juga bisa memanfaatkan yang namanya Load Balance ECMT jadi untuk cara konfigurasinya nanti akan lebih mudah lagi seperti ini jadi misalnya untuk kedua rule ini tadi yang sudah kita buat kita bisa matikan jadi untuk kedua rule ini kita singkirkan terlebih dahulu nah untuk konfigurasi ECMP nya seperti apa? jadi untuk yang lokal proses di router ini kita bisa klik 2 kali kemudian untuk membuat rule ECMP jadi dibawahnya ini nanti kita menggunakan yang ISP kedua seperti ini jika sudah kita bisa lakukan apply kemudian ok jadi sebenarnya untuk backup nanti akan menggunakan rule routing yang ini yang lokal proses router ini atau kita bisa juga rename misalnya backup dengan ECMP nah sekarang untuk pengujian nya seperti apa? jadi disini seharusnya laptop saya karena ISP1 nya ini tidak bermasalah maka untuk koneksi ke internet dari laptop itu akan di handle oleh ISP1 dengan IP 192.168.1.1 seperti ini 192.168.1.1 sekarang kita akan coba buat lagi misalnya di ISP1 nya ini bermasalah lagi jadi katakanlah tadi adapter nya rusak, sekarang yang mungkin terjadi adalah modem nya yang rusak jadi kita akan coba amati juga untuk rule ECMP nanti seharusnya untuk rule dengan gateway 192.168.1.1 ini statusnya adalah unreachable kita bisa coba tunggu dulu kemudian nanti setelah rule ini unreachable setelah rule ini unreachable maka untuk koneksi lokal baik LAN A dan juga LAN B semuanya akan di handle oleh ISP2 dengan IP 172.16.1.1 kita bisa coba lagi lakukan tracerb misalnya seperti ini maka seharusnya disini nanti jalur yang kita gunakan adalah yang ISP2 yaitu 172.16.1.1 karena provider atau ISP1 nya ini modem nya itu sedang bermasalah jadi seperti itu tadi konfigurasi yang sudah kita lakukan untuk file over pada PBR sendiri sebenarnya nanti kita juga bisa memanfaatkan yang namanya fitur netwatch bagi anda yang penasaran nanti akan kita update videonya setelah video ini terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika ada pertanyaan atau ide video silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah video ini dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi terima kasih sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati